Dari Jawa Barat kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa penertiban pedagang asungan di stasiun besar kota Jomah, Jawa Timur berlangsung ricuh. Meskipun dihalang-halangi aparat petugas, pedagang terus memaksa naik untuk berjualan di dalam kereta api. Puluhan pedagang asungan malah meneriaki dan mencemoh of course kereta api yang berusaha menurunkan mereka dari dalam gerbong kereta api di stasiun besar Jomah, Jawa Timur. Sebelumnya meski petugas telah berusaha secara persuasif menghalangi, para pedagang tetap memaksa naik ke kereta. Kalau jumlah, petugas tak bisa berbuat banyak. Sementara pedagang asungan terus naik ke kereta api Rapidoho, jurusan Litar Surabaya. Aksi para pedagang yang tak menghiraukan larangan berdagang di dalam kereta api ini membuat jadwal keberangkatan kereta tertunda hingga 20 menit dari jadwal. Tidak ingin menunda lebih lama karena bisa mengganggu jadwal keseluruhan kereta api, petugas terpaksa menyerah dan membiarkan para pedagang asungan memenuhi kereta api. Menurut para pedagang, mereka minta PT Kereta Api memberi solusi bila tidak diperbolehkan berdagang di dalam kereta. Dari Jombang Jawa Timur, Dr. Bagus melaporkan.